. Pasca musibah kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah panggung milik seorang janda beranak tiga di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada hari Selasa kemarin. Selain menyisakan puing-puing dan trauma bagi penghuni rumah, kejadian ini membuat mereka terpaksa harus tinggal dan menetap di rumah keluarganya. Rumah milik Sriwati Lubis ini ludes di Lahap Sijago Merah diduga akibat dari hubungan arus pendek, tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Api berhasil dipadamkan setelah warga bergotong royong bersama petugas berjibaku memadamkan api. Mengetahui hal ini, Bupati Mandailing Natal beserta rombongan datang meninjau kondisi dari rumah yang terbakar tersebut, dan mengunjungi korban yang mengalami musibah kebakaran. Pada kesempatan ini, Bupati menyerahkan bantuan kepada pihak keluarga yang mengalami musibah kebakaran yang terjadi di Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu pada hari ini. Bapak pertama, Bupati Mandailing Natal beserta rombongan datang menyerahkan kondisi dari rumah yang terbakar tersebut, Bahwa PNN sudah harus berperan aktif untuk melakukan monitor terhadap kabel-kabel listrik yang merangkali sudah lama. Kemudian apalagi ini, itu saja kita mau masuk ke musim kemarau, kami ingatkan bahwa agak lebih hati-hati. Karena hari ini, Alhamdulillah kami dari pemerintah daerah berkesempatan untuk hadir dan melihat kondisi di lapangan bahwa cukup sangat menyedihkan bahwa semuanya terbuat dari kayu, suaminya tidak sudah meninggal. Bagaimana terus melakukan upaya untuk melakukan pemulihan, terutama bangunan, bukan hanya bangunan, namun juga tentunya memakirkan semangat kembali untuk lebih bisa bangkit. Bantu apa saja tadi Bang yang diberikan sama keluarganya Bang? Tepukur batras, peralatan sekolah, kemudian kembako, pakaian, dan saya perintahkan Pak Caman, Pak Caman, kemudian ada uang sedikit dari kami. Dan proses selanjutnya barangkali bisa diproses untuk dapat bantuan dari TT ya, spesial. Jadi, kemudian Pak Caman, saya perintahkan agar dari rapornya, kemudian KK-nya, KPP-nya diurus kembali. Siap Pak, siap. Padahal itu saja, akan ikan kemudian. Selamat menikmati. Selamat menikmati.